Terima kasih. Terima kasih. Terus harus bayar sekarang? Kakak dapet uang dari mana, dek? Kakak belum gajian bulan ini. Dan sisa uang kakak sekarang cuma cukup untuk ongkos sama makan. Ya udah, gini aja. Ade tenang aja, jagain mama di sana. Biar kakak usahain cari uangnya. Assalamualaikum. Ya Allah, gimana gue cari uangnya? Gue harus minjem ke siapa sebuah sekarang? Bu Sofia, Bu. Ada apa, Ira? Bu, maaf. Boleh saya kasbon, Bu? Bulan ini saya benar-benar butuh banget untuk daya pengambatan ibu saya, Bu. Ira, tidak ada kasbon-kasbon untuk karyawan seperti kamu. Dan itu sudah menjadi peraturan dari Hotel Empire. Tapi, Bu, ini benar-benar darurat banget. Ibu saya dirawat dan harus, saya harus bayar hari ini juga, Bu. Sedangkan saya nggak ada uang. Maaf ya, Ira. Tapi saya nggak bisa bantu. Dan saya nggak mau melanggar peraturan dari Hotel Empire. Ya Allah, gue harus cari kemana lagi pinjaman buat Mama. Oh, gue harus pinjem uang ke siapa? Apa gue pinjem ke Dimas ya? Emir. Indah. Enggak, enggak. Gue nggak mungkin lah pinjem ke Indah. Indah itu udah banyak banget masalah. Gue harus pinjem sama siapa. Mana ibu udah harus dibayar lagi perawatannya. Kalau gue harus cari duit kemana? Kamu butuh uang berapa banyak? Pak Ren. Maaf, tadi saya sempat dengar permasalahan kamu. Dan saya mau bantu. Tapi saya butuh jumlah yang kamu butuhkan dan nomor rekening kamu. Yang serius? Ini bukan prank kan, Pak? Kamu mau saya bantu? Atau saya harus berubah pikiran? Ya, jangan, Pak. Saya bener-bener butuh uang langsung perawatan ibu saya. Ini nomor rekeningnya. Kamu cek aja. Udah saya transfer. Dan itu uang dari rekening saya sendiri. Bukan rekening pusat. Jadi kamu tenang aja. Bukan uang hasil korupsi atau uang hasil seluruh. Makasih banyak, Pak Ren. Dan kalau nanti kamu mau ganti, kamu cicil aja semampu kamu. Oh, iya. Satu hal. Jangan pernah kamu beritahukan hal ini ke siapa. Baik, Pak Ren. Terima kasih banyak, Pak. Iya, dan semoga ibu kamu cepat-cepat. Beneran. Barusan, yang bantuin gue, Pak Ren. Karen Empire Group. Bus besar. Bus utama. Gak-gak ini. Ini bukan mimpi, kan? Au! Beneran, ini bukan mimpi. Gue cek dulu. Rain, laki-laki arogan dan emosian itu beneran nolongin Aira. Ren bisa sebaik itu sama Aira. Dan dia ngelakuin ini secara diam-diam. Artinya dia... Artinya dia... Tulus. Kenapa Rain gak jadi sosok yang nyebelin aja sih? Yang bisa bikin gue benci sama dia. Rain dengan gambaran seorang pembuluh atau Rain yang baik hatinya, sayang keluarga, perhatian, peduli sama orang lain. Ini dia nih orangnya. Malah-malah pun lagi. Gue emang belum terlalu lama kenal sama Rain. Tapi kenapa Rain lebih banyak sisi positifnya? Pak Rain! Apa kamu ngeliatin saya gitu? Pakai melotot lagi? Ya saya kaget melotot. Lapa masa saya merem? Mana sih? Enggak. Kamu kaget karena kamu ngelamun, kan? Kamu tuh bukannya kerja malah ngelamun. Dan tadi saya nyariin kamu. Kamu tuh udah mau bawa waktu saya. Apalagi saya ada meeting. Saya tuh bukan yang ngelamun. Saya tuh lagi mikir. Apalagi yang harus saya siapin buat meeting-nya parahin sama klien. Lesan aja kamu. Udah, mendingan sekarang kamu balik ke meja kamu. Saya udah taruh dokumen di sana. Kamu periksa dan kamu koordinasi sama bagian keuangan. Baik, Pak. Dan ingat. Jangan ngeliat ya kok kerja. Lampun. Iya, Sobby. Iya, saya kerongan meeting sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Eh, 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 eh. Mau kemana lu? Lepasin. Mau kemana, mau kemana. Beresihin dulu terus ke kaca depan. Kan gue bilang kaca. Gimana sih lu? Bersihin lah. Ya, gue kan udah bersihin ini. Tuh kaki lu, makanya gak usah co-coan bohong. Udah tukang bohong. Tukang bohong ya? Tukang bohong ya? Mana ada gue bohong. Lu gak ada buktinya kan gue sakit beneran kemarin. Lu pura-pura bohong. Tau gak sama gue. Engga, gue gak ada kata-tauan bohong. Eh, eh, bisa gak? Gak berantem sehari aja. Nih, si Ceri tuh. Dia tadi gue dibilang anjir-anjir. Stop! Eh. Ini, kemenin gue ya. Kita sekarang ke Hotel Empire untuk supply kopi. Oke? Siap, bos. Jangan dong. Nanti kan mau dateng tamu banyak. Gue mana bisa ngurusin sendirian. Orang biasanya kita berdua bareng ngurusin. Biasanya kan kalau kas teman banyak juga lu bisa handle kan? Oke? Ya? Ha ha ha. Nih, kerjain nih sendirian. Tuh, pake. Tuh, pake lap-lap. Tuh, mejanya lagi lap. Jagain kape ya? Eh, awas lu ya. Ternyata dari dulu Hotel Empire punya program amal yang dicanangkan RAIN. Dan itu diluar dari penyaluran dana CSR. Ternyata RAIN sebaik itu. Di balik sikapnya yang keras dan tegas, ternyata ada kelembutan di hatinya. Lagi-lagi ada aja yang bikin gue bertanya-tanya tentang sosok RAIN. Sebenernya RAIN itu orang yang seperti apa? Apa yang sebenernya terjadi diantara Kak Anggia dan RAIN? Atas nama cinta Hindi, gue minta tolong sama lu. Kopi ini lu antar ke kafe Empire, oke? Lu tahu dong tempatnya, ya? Nih. Ya, mas. Tapi kan gue kira gue cuma nemenin lo doang. Ya, ini tugas lo. Karena harus ada yang gue harus. Ya, udah deh. Semangat ya. Halo, dek. Uangnya udah kakak transfer ya? Iya, buat pengobatan ibu. Kabarin terus ya info soal ibu. Kamu hati-hati ya. Jaga diri. Assalamualaikum. Aira. Pak Dion? Kamu udah makan siang belum? Ini saya baru mau makan siang, Pak. Nah, kebetulan banget. Saya juga mau makan siang. Saya udah lapar banget. Mau makan siang sama saya, ya? Please. Makan bareng, Pak? Iya, tadinya saya mau ngajak Papa saya makan siang bareng. Cuman kayaknya beliau lagi sibuk. Jadi ya, saya ngajak makan kamu aja. Gimana? Iya, Pak. Saya mau. Yaudah. Akhirnya pasti lagi kegeeran sama gue. Bagus deh. Semakin dia deket sama gue, semakin bisa gue manfaatin dia. Eh, oh iya. Kamu mau makan apa? Eh, terserah Bapak aja. Saya ikut. Itu Dion sama Aira lagi ngobrol apaan ya? Yaudah. Ayo kita makan. Iya, Pak. Aira kok ngeliatin Dion kayak gitu ya? Hmm. Gue yakin nih. Aira pasti suka sama Dion. Sampai-ased. Ip. Taufankan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton